Intro Sejak awal bulan Juni, tinggi muka air di Bendung Katulampabogor terus mengalami penyusutan yang cukup drastis dibandingkan hari sebelumnya. Di musim kemarau ini, limpahan volume aliran air dari kawasan puncak bahkan jarang melewati ketinggian dari batas minimal, yakni 0 cm seperti yang terlihat pada kamis pagi. Padahal biasanya, volume air di Bendung Katulampabogor yang dibangun sejak tahun 1911 ini berada di angka 5.000 hingga 10.000 liter per detik. Namun kini debit air menurun drastis, yakni berada di angka 3.500 liter per detik. Kondisi ini pun membuat petugas harus mengatur pembagian distribusi di aliran sungai Ciliwung, mulai dari ekosistem, saluran irigasi, bahan baku air PDAM, hingga jalur Istana Bogor. Sesuai dengan arahan dari PTD, Dinas SDA, kita sesuai dengan pola tanah pertanian yang masuk irigasi, sosial area irigasi yang ada di daripun lintar, dan sisanya kita upayakan untuk penggelontoran ekosistem per detik. Petugas mencatat, sebelumnya penyusutan air ini juga pernah terjadi pada tahun 2015 lalu, yang mencapai 1.000 liter per detik.